Hai Hai semua kembali lagi Oke kali ini baru sempat lagi karena memang keadaannya enggak sempat keluar rumah juga dan gak tahu mau nyobain apa akhirnya nemu menu baru nih yang unik ini dari AW mereka bikin menu apa tadi ya apa namanya tuh ayam saus sambal bawang ya sama pakai nasinya nasi berwarna biru jadi itu yang penasaran ini agak tembus lagi nih guys ini kalau yang paket nasi ayam sama itunya barat harganya dia Rp41.000 bulan termasuk teks ya yang pakai scramble egg dan dia Aduh jadi agak belegaran minyaknya nih tembus pantesan ke adusnya belepotan nasinya pakai yang bikin unik tuh sebenarnya nasi berdasarkan sih biru karena itu mereka katanya pakai bunga telang jadi kalau minuman tuh pakai bunga telang biasanya warna bagus-bagus ya guys ya jadi kayak kebiru-biruan dan ini tapi kecil banget ya cuma segini lumayan mahal sih kalau buat ukuan kecil kayak gini dong berarti iya ini agak rembes lagi dulu kita sobek dulu di kardusnya kalau gitu buat atakan yang lagi rembesnya parah guys nasan sama nasinya dulu sih ini warnanya pasti bagus kalau baunya sih gilisah aja kayaknya warnanya cakep ya bener dan ini kayak kena blau ya kayak kelendem sama celana jeans gitu kalau menyiap baju gitu yang warnanya luntur sayangnya pelik banget sih ini kecil banget kayak buat nasi Happy Mila Maki loh kecil banget guys ya ini ada kayak bau-bau sedikit kayak bau kembang-kembang daun gitu memang juga telang tapi sebenarnya nggak ada bau banget sih ya cuma karena dia karena pakai daun gitu kan dan di nasinya tuh ya memang ada kayak ada bagian-bagian daunnya gitu tuh tuh panas banget lumayan lama kayaknya nasinya nasi anget diaduk lagi sih bukan yang udah langsung siap dibungkusin kayak gini nih tapi kecilnya cetakannya kayak rapi langsung aja deh udah nggak lama lagi coba ini sih panas banget nih gua nggak salah ini Rp 55.000an deh salah satu paket nasi sama ayam sama yang scramble egg panas banget ya tapi kalau soalnya rasa nggak ada rasa banget sih polos kayak nasi putih biasa aja ya cuma warnanya aja sih yang bikin unik kalau dari segi rasa juga nggak ada bau nggak ada rasa sama sama sekali dimulet baunya juga nggak kecium sama sekali cuma warnanya aja sih sama tekstnya kayak sedikit lebih lempek kayaknya dia cuma banyak air nggak ada sih cuma warnanya sih pemainan warnanya yang bagus warnanya bikin penasaran sih unik ini biru gitu kan biasanya nasi putih ataupun ini gitu kan dan ini bikin penasaran tuh karena birunya ini nah silah sikit dulu nasinya sih biasa aja ya SNI lah nggak yang sampai seruah gitu ini scramble eggnya udah lumayan gede ya lo scramble eggnya tutupin ayamnya tapi ini kok belepotan gituin wangin sambelnya padahal di cupnya nggak belepotan ini sayang sih sambelnya dan silinya nih kalau gimana ya gue potong ini cabainya lumayan gani sih dari bau cabai sambel bawangnya itu wanginya enak ini jadi agak rembes aja cuma telurnya lumayan gede loh guys karena dia kotaknya kecil banget ya scramble eggnya wow catakannya lebih sadis mendingin daripada MACD sih worth it lah pengen Rp 50.000 dapat scramble egg gede gini catakannya tuh wow ini gede banget sumpah ini kan nggak rata sih catakannya tapi gede lumayan tuh dibanding MACD yang kayak buat anak-anak anak-anak pun juga nggak kenyang sih ayamnya tadi nggak dikwes sih tapi capetnya lumayan lah darah tulang bagus lah darah mentok kan gede banget panas semua sih ini yang panas telurnya sih kita coba polos dulu ya penon tanpa sambel tanpa apa-apa ya pemengsambel doang sih lebih enaknya sih kalau telur kayaknya sih lebih gurih dia sedikit karena yang biasa mereka juga plain ya ya coba ayamnya ayamnya cuma nggak ada yang golden atau yang spicy aroma ya ayam plainnya dia kayak gini atau yang golden aroma biasa ya ayamnya masih anget sih bagus kirain bahkan dingin gitu ayamnya karena belinya pasti pagi sih dan belinya di 24 jam gitu storenya ini siliasnya awe ya kulit itu nggak yang kayak si MACD yang tebal-tebal gimana ini cuma agak sempit tempatnya sih kotaknya nah penasaran ini sih sambelnya yang bikin penasaran sambel bawang lumayan oily sih sebenarnya dapet tapi kayaknya mungkin dia pas nuangin ya tadi wuih wanginya mantep guys ini enaknya buat buat disirim ke si telur nih kayaknya ini mantep ini sih mantep nih wanginya kayak terasi-terasi gitu ya wauw cakep warnanya kalau di telur tuh pasti enak kan nih coba si ayamnya nih kulitnya wauw cakep warnanya sih terasi bawang gitu sambel bawang yang kayak pakai terasinya ngacau nyengat ayam masih panas sih sih seru biarpun dia nggak garing kayak MACD KFC ya sambel sama satu yang kurang sambelnya kapnya terlalu kecil ya kalau kapnya lebih gede mungkin lebih enak kita buka deh biar nggak terlalu ini nah ini yang dikatannya wuhw guys mantep sayang nasinya aja sih yang SNI coba kalau nasinya ada sensasi khas gitu cuma warnanya biru yang bikin penasaran sama-sama aja pelit sih kalau sambelnya agak banyak aja soalnya harga AW itu biasa memang sedikit lebih mahal dibanding MACD KFC ya hmm telurnya sih ini yang gila gede banget dibanding sejarahnya kalau beli MACD itu pelit banget bahkan MACD itu hampir nggak ada setengahnya aja ukurannya ukuran dari setelurnya nih tuh wih gila ini gedenya dan ini bener-bener anget MACD kan dingin anyep gitu ya kayak udah kelamaan gitu ini beda banget sama MACD jauh telurnya nggak nyangka ya baru kali ini sih beli yang pakai kayak gini sambelnya guys hmm sambelnya sih oke lah ini unik banget ini lumayan gede sih ayamnya biarpun dada tulangnya dia dada tulangnya tapi bagus kotongannya pas nggak yang tulang tebel gitu panjang-panjang hmm cuma kurang banyak aja cabainya ini kalau bisa pas buat utupin satu telur wah mantep satu yang sayangnya ini menunya menu limited ya pasti kalau udah lama dia nggak ada lagi kayak khasnya MACD Capsi gitu lah ya menu-menu khasnya mereka yang limited cuma harganya memang sedikit OP sih kalau buat ukuran ayam tapi oke lah karena AW kan memang unik juga sih dari dulu ayamnya pun nggak berkulit yang crispy setembus kayak MACD Capsi yang tebel gitu ya hmm hmm tapi ini bagus ayamnya kering ya nggak yang oily atau kayak udah berapa kali diangetin ini nggak bagus hmm soalnya kalau beli yang di store 24 jam biasanya kita agak ngeri gitu ya karena ayam yang nggak habis atau apa diangetin gitu kan jadi agak sedikit ini ini hmm yang buatnya juga karena tadi memang lumayan lama mungkin karena baru buka atau masih sepi nggak ya nggak baru buka ya dukung pacem kan ya cuma cup sambelnya ya sayang hmm hmm mantep kita balik ke nasinya lagi deh nasinya sayang juga sih nasinya sayangnya plain ya cuma nasinya lebih ada tekstur rasanya sedikit ya mantep ini hmm hmm warnanya sih yang bikin unik bener-bener ini warnanya yang bikin mancing orang pernah beli hmm 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 dan kalau kalian beli away pastiin minumnya selalu pasti root beer ini tadi up size tambah 2000 tapi lupa mintan no ice ya ini wanginya khas hmm wangi root beer khas banget kayak mint dan kayak ada balsamnya gitu wuh suger mantep guys ke si ayam lagi enak nih baru kali ini sih nyobain sambal kayak gini sebenernya kayak sambal terasi bawang biasa ya tapi pas sih buat telurnya gini enak banget hmm hmm oke deh mulai nyobain kali ini overall ini worth it sih buat coba meskipun harganya sedikit lebih mahal dibanding yang lainnya tapi ini telurnya segede gini sambalnya juga enak nasinya pun unikan biru itu tadi cuma sayang caminya kurang banyak aja dikit kalau lebih banyak dikit ya kapnya lebih gede mantep ini guys itu aja deh vlog kali ini jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe ya guys see ya selamat menikmati